Kemarin ada yang nitip nanya, kemarin itu yang petugas parkir memang di Solo itu tulisannya petugas parkir ya, bukan juru parkir gitu. Petugas parkir, itu seragam resmi petugas parkir di Solo ya itu. Kenapa pakai itu? Kan dari demikian banyak pilihan, Pak Jokowi aja pakaian adat, kamu petugas parkir. Paginya saya pakai pakaian adat, kan itu pawai, pawai ya boleh pakai pakaian apa saja. Ada yang mewakili dinas-dinas, ada yang mewakili BPD, macam-macam. Ada yang mewakili BUMD, ya saya mewakili teman-teman petugas parkir, kan mereka kan... Mas Helmi, mendinganlah petugas parkir, ada para petugas rumah jenazah kan bikin serem. Dan yang membuat viral Mbak Yeni itu. Iya Mbak Yeni yang agak usil. Petugas parkir, saya pikir petugas parkir, yang bikin viral ini loh. Iya, iya, beliau yang agak usil kemarin. Ini kan supaya politik itu santai aja ya Mas Gibran ya? Iya dibikin santai. Santai aja? Santai lah, gak usah terlalu dibawa baper banget. Dan antara politisi menurut saya harus bisa saling mendinginkan suasana, kalau bisa dengan lelucon. Dan saya juga gak ada maksud untuk menyindir siapa-siapa loh, gak ada. Soalnya itu pawai, semua orang boleh berpakaian, ya kayak pawai anak saya pakai pakaian tentara, ada yang pakai pakaian macem-macem. Jadi itu bukan, gak usah ditafsirkan macem-macem lah ya, santai aja. Dari ratusan profesi, Mas Gibran mili itu saya pikir pilihan yang cerdas dan interpretatif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!